Intro Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman sambangi kediaman Catherine untuk memberikan dukungan langsung kepada orang tuanya karena telah berhasil mendidik anaknya untuk terus berlatih sehingga berhasil menjadi paski beraka nasional Intro Kedatangan Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman disambut langsung oleh kedua orang tua Catherine salah satu wakil Provinsi Kepulauan Bangka Blitung yang terpilih sebagai paski beraka nasional Bupati Al-Ghafri menyampaikan dukungannya atas keberhasilan Catherine yang terpilih sebagai anggota paski beraka nasional dan akan melaksanakan tugasnya pada upacara kemerdekaan di Ibu Kota Negara Nusantara pada tanggal 17 Agustus 2024 mendatang Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Bangka Tengah dimana dalam dua tahun berturut Kabupaten Bangka Tengah berhasil mengerimkan perwakilannya dalam pasukan paski beraka nasional Al-Ghafri berharap Catherine dapat terpilih sebagai pembawa baki dalam upacara 17 Agustus 2024 di IKN Sekaligus kita juga ingin menguatkan dan mengabarkan bahwa Catherine dalam keadaan sehat juga semuanya dan beliau masih ceria-ceria mengikuti latihan paski dan kita menyampaikan bahwa insya Allah Catherine nanti juga dalam tahap proses pelatihan dan kita doakan juga Catherine nanti tetap setiap sukar digar dan beliau konsisten ya dalam pelatihan ini sehingga nanti fokus untuk bisa menjalani tugas utamanya sebagai pengguna paski beraka nasional tahun 2024 Sementara itu Taslin orang tua Catherine mengukapkan saat ini dirinya tidak dapat menghubungi putrinya Hal ini dikarenakan putrinya dalam pemusatan latihan paski beraka nasional Yang pertama sih saya merasa bahagia dan senang Oleh karena bisa terpilihnya anak saya jadi keadaan paskibra provinsi itu pusat 2024 Dan untuk selanjutnya sampai saat sekarang kami sih belum bisa menghubungi Catherine Harapnya mudah-mudahan Catherine siap dan selalu siap Di harapan dalam pelaksanaan upacara kemerdekaan mendatang Catherine dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan kesehatannya dapat terjaga Dari Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, AI News, Pelaporkan